Menelusuri jejak tentara Jepang di desa Mojodur Ngetos Yang konon katanya Supriyadi pernah menjalani kerja paksa di tempat ini Terima kasih telah menonton Bangunan tua ini berada di Dusun Jatirejo, Desa Mojodur, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur Berada di pinggir desa atau di jalan masuk menuju ke hutan jati milik perhutani Masih kokoh berdiri meskipun usianya diperkirakan lebih dari satu abad Terdapat dua bangunan sejenis yang jarak keduanya sekitar kurang lebih 100 meter Yang satu menghadap ke arah utara, sementara bangunan lainnya menghadap ke arah selatan Panjang bangunan sekitar 11 meter Dengan tinggi 3 meter terbuat dari batu bata kuno pada atapnya yang melengkung setengah lingkaran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sementara dindingnya tersusun dari batu andesit atau batu kali Yang direkatkan dengan adonan campuran sejenis semen dan pasir Dengan konstruksi yang cukup sederhana namun tak lekang oleh zaman Pada bagian depan terdapat pintu tanpa penutup dengan lebar 1,5 meter Atau serentang tangan orang dewasa dan tinggi sekitar 1 meter Dinding bagian dalam di plaster meski ada bagian yang terkelupas di makan waktu Berbeda dengan dinding luar yang dibiarkan begitu saja tanpa plaster Terima kasih telah menonton! Informasi yang beredar di masyarakat setempat Bangunan ini diperkirakan dibangun sekitar tahun 1938 Bagai banker perlindungan tentara Jepang dari serangan tentara sekutu pada masa itu Ada juga yang menyebut bangunan ini sebagai penyimpanan logistik pasukan Jepang Saat menduduki Kabupaten Nganjuk sebelum kemerdekaan Republik Indonesia Terima kasih telah menonton! Tram penduduki Kabupaten Nganjuk sebelum-terima Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalian tidak, kita jangan ketika kalian nggak lihat! dan ini di areale sawah itu ada yang berusaha jadi jenis anugunan lebih raryanya nge-raryanya 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 tanah itu jadi tanah ikutan perhutani sampai sini jalan-jalan Dari cerita yang berkembang, tempat ini dulunya adalah base camp tentara Jepang yang dibangun secara Romusa Konon kabarnya, supriyati tokoh tentara peta asal Blitar pernah dipekerjakan di tempat ini oleh tentara Jepang Saat ini base camp tersebut jadi pemukiman penduduk dan tersisa dua bangunan bunker yang masih berdiri kokoh hingga sekarang Warga setempat mengatakan dulunya ada semacam tandon air di sekitar bunker, namun kini dihancurkan untuk ladang persawahan Dari Nganjuk, John Agisiber melaporkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton